Mengajarkan mama soal dunia dan akhirat Sekarang yang penting kamu harus mewujudkan impian mama Padai, kamu itu anak mama satu-satunya Kamu harus berbakti sama orang tua Mewujudkan impian mama dan nurut apa kata mana Amel masih hidup Kenapa sih kamu selalu membicarakan warisan harta kekayaan saya Saya mau berikan kepada siapa saja Itu adalah hak saya Bahkan udah tua gini, belum dapet jodoh Berarti sekarang sholatnya sama berdoanya harus lebih rajin lagi, Mang Anton, kamu gak perlu ikut campur Tapi asal kamu tahu aja Kalau Mariam ini punya niat buruk Ingin menghancurkan hubungan Padai dan Amel Jadi perempuan ini berhati iblis Om, Om Amel Amel, kenapa kamu sayang? Ya Allah, bawa dia ke kamar Biar saya telpon dokter pribadinya Kamu gak usah ikut-ikutan Ini pasti gara-gara kamu Dasar perempuan kampungan gak temalu kamu Bumaya Anda dan Mariam adalah tamu di rumah ini Harusnya Anda hargai aku sebagai tuan rumah Ya Allah, ampunilah orang yang membenci dan menzalimi aku Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan Amel Mar Lu jangan pergi dulu Gue yakin Amel nanti mau ketemu Amel lu Udahlah, Day Kan ada lo Ada nyokap lo Ada bokapnya Keluarga dia juga ada Jadi lu udah gak ada peduli ya sama Amel Tolong jangan judukin gue dengan pertanyaan lo itu Mar Mariam Mar Mar Ada apa lagi sih, Day? Mbak Day Biarkan Mariam pergi Amel itu lebih membutuhkan kamu Kamu kan calon suaminya Amel Amel itu lebih membutuhkan kamu Amel itu lebih membutuhkan kamu Bapak, 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 Bentar Pak Yang punya rumah ini siapa Pak? Rumahnya jadul banget ya Pasti lebih jadul yang punya rumah ini daripada rumahnya Aduh, Bapak Aduh, Bapak Lo ngatain gue jadul lagi lo Muka gila lo Eh, yang punya rumah ini gue Marcom van Molen Bau gak lo? Ya, Bapak Ya, Bapak Maksud Bapak mengajak saya kemari mau ngapain, Pak? Aduh, Sabri Lo kenapa jadi PA begini sih? Lo kan numpang di rumah gue Ya, 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 ya Menurut mata batin saya, Bapak Istri yang punya rumah ini sangat cantik Ha, Ma'kaki Tapi sayang Wow Suaminya sangat jelek Bantet dan doon Betul gak? Tak betul Betul gue marah Hey, Sabri Gue kenapa jadi PA begini sih? Ngatain gue jelek lagi lo Gue ini Markung Van Maulan Diam Masya Allah Mendus deh Kayak curut lo pri Gawat pak Gawat Gawat kenapa Gawat bapak Hari ini Bapak akan mengalami kesialan Sebanyak tujuh kali Alah gue gak percaya Selama hidup gue gak pernah ngalamin sial tau gak lo Meramal apaan lo dosa tuh gak ngeramal Gue percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala tau gak lo Ah Macu aja lo Aduh 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 sakit gue Aduh sakit gue Ini adalah kesialan yang perdana Foncer handphone kali Baru yang kecil Ya siap-siap aja bapak Siap-siap akan mengalami kesialan berikutnya Halo Tuh Tuh Yang siap lo tau gak lo Wah Pea lo Hati-hati bapak kalo bicara pak Tuh 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 Terima kasih. Kalau saya menginginkan sesuatu, Mas Radit itu kakak kandung saya. Kamu siapa? Kalau saya bilang saya calon isinya Pak Radit, kamu kayaknya mesti masuk rumah sakit jiwa deh. Kamu tuh nggak waras. Anak kamu nikahkan sama Amel, terus kamu kepedean untuk jadi isinya Mas Radit. Nggak mungkin. Mungkin, mungkin aja itu terjadi. Dan kalau itu terjadi, kamu yang akan minggat dari rumah ini. Kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang, dan siapa yang akan jadi gembel di jalan. Hebat kamu ya. Kamu sungguh laki-laki yang beruntung. Dicintai oleh dua wanita sekaligus. Yang satu kaya dan yang satu miskin. Yang kaya sudah hampir mati, dan kamu hampir mendapatkan kekayaan dia, dan ini kesempatan kamu untuk menikahi yang miskin. Sekali lagi lu ngomong kayak gitu. Gua hajar. Aku nggak takut sama kamu. Emang itu realitanya? Kamu dan Mariam sudah bersekongkol untuk mendapatkan harta warisan Amel yang diwariskan oleh papanya. Hebat! Dasyat dan luar biasa! Kamu sudah sadar? Mariam? Mariam mana, Bang? Kepala Amel sakit banget, Bang. Mariam udah pulang, Mel. Bang, tolong panggilin papa sama Mariam, Bang. Amel mau ngomong, badan Amel nggak bisa digerakin, Bang. Ya Allah. Istighfar, Mel. Istighfar. Kamu harus banyak doa. Kamu pasti kuat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bang, panggilin papa sama Mariam, ya Bang? Iya, Mel. Bentar ya, bentar. Ya Allah. Amel? Mama. Amel? Kamu udah siuman, sayang? Ma? Papa sama Mariam mana, Ma? Amel mau ngomong. Sayang, Mariam itu bukan keluarga kita. Untuk apa? Kan ada Mama, ya? Kepala Amel sakit, Ma. Badan Amel semuanya nggak bisa digerakin. Lalu kamu mau kemana? Saya mau jemput Mariam, Om. Tadi Amel bilang dia mau bicara sama Mariam. Emang Mariamnya kemana? Mariam udah pulang. Ya sudah. Sebaiknya Mariam kamu susul aja. Yom, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, anak bapak yang bernama Mariam sangat cantik. Persis dengan Mariam Mercedes, Bapak. Bek, ini Mama kenapa jadi begini bentuknya sih? Aneh. Biarin aja, kita liatin. Sampai di mana dia ngomong. Maaf, Mariam. Maaf, Mariam. Mariam. Terkenalkan. Terkenalkan. Nama saya, Sarif SP. Sarjana Pramal. Hahaha. 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 Bapak, izinkan saya untuk menikahi Mariam. Hahaha. Kalau sudah jadi izin saya, Bapak akan mendapatkan cucu yang lucu-lucu. Hahaha. Hahaha. Akan menjadi Pramal yang hebat. Wah. Benar-benar kau selat nih, B. Benar-benar aneh nih. Nggak bisa dibiari nih, B. Hahaha. Oke, oke. Bisa diatur. Hahaha. Ah, jadi. Bapak setuju nih. Hahaha. Setuju. Setuju untuk menggepuki Anda. Ada, ada, ada. Ada, ada. Ada, ada, ada. Bapak, ada. Eh, Bapak, 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 Bapak. Ngapain sih abang pukulin si Sabri mulut ya, Fari, kasihan tau. Bapak gimana gue nggak pukulin? Masa dia mau ngelamar si Mariam ponakannya sendiri? Bener loh, Sabri. Oh, bidadari, celum dari langit. Bapak, kalau Bapak tidak mengizinkan saya menikah dengan Mariam, izinkan saya menikah dengan kakaknya. Itung-itung saya naik ranjang. Hahaha, itu. Naik, doroh. Sekarang, 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 sekarang. Udah, udah, Bang, Bang, ya Allah, udah malu, Pak, tetangga. Ih, Sabri, lo juga bikin malu aja masuk. Hahaha, kita selesakan secara adat di dalam. Aduh, Bapak, salah saya apa dibukulin mu? Salah mulut lo, bau. Jepetan. Mariam. Aduh, cepetan, masuk. Iya, apaan sih, Mamang? Aduh, Mariam, nyapu sih. Nggak mau kelakuan Mbak Belo sama Mamang lo tuh. Duduk, duduk, nyamu-ngomong, duduk. Eh, nyak punya rencana mau bisnis. Oje, kan banyak ibu-ibu yang mau. Nah, motornya kita nyicil. Ntar, bayarnya dari setoran. Nyak, semangat banget sih. Biasa aja nyak, nggak usah sebegitu semangat nyak. Iya sih, tapi kenapa ya nyak kok gagal kepikiran dari dulu tuh mau bisnis gituan? Nyak, dipikirin dulu. Hati-hati, sekarang tuh banyak kasus yang aneh-aneh. Curranmor. Nah, tadi tuh kejadian. Motornya mau dirampok. Hmm, udah. Nyak hajar pake jurus-jurus masak di dapur. Pada jatuh tuh, pas nyak kepepet. Eh, dateng Mbak Belo. Udah deh, nyak sama Mbak Belo jadi ngeringkus perampok. Kenapa cemuk tangan? Mer tuh salut banget samanya. Eh, waduh. Eh, waduh. Mbak Belo, gak mau, gak mau si Sapri. Tepul lazibnya. Bapak. 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 Bapak, Bapak. Bapak, Bapak, Udeng. Ih, diapain lagi si Sapri, kasian. Tuh, makanan gua dihabisin, nggak yang taro. Bapak, menurut ramalan saya, Bapak. Alah, engkau sampaikan ramalan-ramalan. Abang, ya Allah. Hari ini Saro emang belum masak. Abang kan tau, Saro baru pulang ojek. Tau nih, Bapak. Maca, Ci. Yaudah, deh. Yang Saro, abang lapar. Yaudah, sekarang beli makanan buat Bapak, deh. Mari, ganti baju dulu, ya. Tuku ya, Bang. Yay. Bapak, menurut ramalan saya, buat Saro ini lapar. Tuh, makan tuh. Tuh, bapak. Terima kasih. Kondisi Amel tambah parah, Mar. Dia mau ketemu sama lo. Astagfirullahaladzim. Yaudah, kita kesana sekarang, yuk. Nyak, anterin ke rumah Amel, ya. Ayo. Eh, tapi ini makanan babi gimana? Udah, gampang. Di rumah masih ada mie instan. Oh, yaudah. Yuk. Oh, buang lagi, deh. Yuk, buang dari belakang. Udah, buang lagi. YET! YET! Atas baruhnya! Atas baruhnya! Pijanya kejar! selamat menikmati selamat menikmati lu ada masalah sama gue oh ternyata lo lagi gila masih nekat aja lo gak ada kapoknya gua gak bakalan kapok sebelum gua nyacatin muka lu berdua boleh kita liat aja ya Allah ya Allah Mariah Mar 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 ja ara ya 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 Sampai jumpa! 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 Sampai! Sampai jumpa! 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 Sampai jumpa!